Assalamualaikum selamat pagi ini kita mau mereview rumah baru ya yang udah sekitar satu tahun lebih saya beli ini baru bisa ngangin rumahnya yuk kita check out guys bersama Kidos dengan Big Boss kalon penghuni penghuni rumahnya Big Boss Halo Big Boss yuk kita check it out Oke guys kita lanjut ya masuk ke dalam sebenarnya enggak terlalu jauh ya cuman kelihatannya jauh aja gitu paling jalan yang enggak sampai lima menitan ngasih apa-apa hai 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 dan yang mereka nganggupan ya kan beda-beda tapi kok tawa diganti cat warna ungu Beb sama sama yang ngontrak di ganti cat warna ungu ini dia guys rumahnya Bismillahirrahmanirrahim nih perjuanganku selama kurang lebih lima eh dibuka 5 tahun ya aku di Hongkong ini dibuka dan ini dibuka wisap emang karena di kunci itu temen toh ini bukaannya ini aja remis dibuka ayo masuk Bismillahirrahmanirrahim ah ini aku dicopot lah sendiri kotor kotor ya ya ha iya iya kok gampang ditandanya mah ini ruang tamu nah aku ini ruang tamu ini ada ruang kamar tidur ya cukup luas Alhamdulillah paling nanti tinggal di renov-renov sedikit ayo jalan nah ini ada ruang tamunya disini juga bisa buat catering ya ini larga buka bisa enggak nanti lihat dari belakang kalau bisa ini ada tamannya juga ya ada ayunan ha nggak tahu ini ada ruangan lagi cuman ini nggak ada lampunya dicopotin semua sama yang ngontrak kemarin kan nih nggak lagi ini juga ruangan lagi satu lagi nih ya lumayan luas tuh Masya Allah kotor banget orangnya nih pakenya huh nggak diatur tuh ini ada belakang juga masih ada sisa tempat Masya Allah yang ngontrak kok kayak gini sih lumayan lah ya masih ada tempat ada space disini ini dapurnya dan ini kamar mandih ini dapurnya kayak gini paling nanti perlu di renov-renov lagi masih sayang oke kita lihat kesini ya sahabat ya nih tuh lo ayu nane dimana ayu nane oh Allah nih disini juga ada sebenarnya bisa untuk garasi ya disini ya cuman nggak ada itu apa akses jalan untuk mobil disini luas ini sebenarnya guys tuh tuh masih ada tempat ini tuh ada pohon manganya juga iya yunane bunang nanti rusak muka nisan lumayan ya guys ya ini seharga sekitar kurang lebih sekitar kurang lebih 192 juta dengan luas tanahnya itu sebelas ubin tuh udah burungnya anak manuk ya cek manuk ya kasian tuh masih bayi tuh kan kasih itu tuh 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 di pojokan tuh tuh ada burung kena ye kena ye ye lapar tuh kan kan itu menurut gondok kalau tamat iya itu kalau lihat iya seneng iya ini perjuanganku selama 5 tahun di Hongkong ini pohon manganya juga lepet banget daunnya tapi gak tau ini bisa berbuah gak mau ini ada akses pintunya juga ya jadinya bisa untuk jembur-jembur baju apa gitu ya disini terus disini bisa untuk bersantai-santai juga ini ada ikan-ikan Alhamdulillah ya sahabat ya gak sia-sia aku pergi ke luar negeri ninggalin anak ya sahabat ya ini jisonya atau WC-nya itu wow lumayan kotor ini ya yang nontrak gak tau ini gimana ceritanya kok sampai kayak gitu segitunya ya aduh parah 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 Sofia sasasanmu nangisah oh lera di kawah iya Beb perlu direnov apa maning Beb aku sih direnov hmm gotom merah sih ini iya uduh uduh gitu lho ini disini paduk penduduk ya sahabat ya paduk banget dengan penduduk tuh ini anak gadisku ini anak gadisku ini anak gadis tetangga anak gadis tetangga iya boleh nanti dia bawa pulang nanti ya tuh dikasih tuh akses jalan keluar ini pak bosnya ini calon penghuni bosnya ini